Ada banyak pemimpin negara di dunia yang dikenal dengan berbagai keputusan-keputusan kontroversi. Salah satunya adalah Vladimir Putin. Seorang presiden Rusia yang pada tahun 2022 semakin dikenal dan dikecam oleh banyak negara akibat keputusannya untuk melakukan invasi ke Ukraina. Kejaman itu tidak menggoyahkan Putin untuk tetap menggerakkan pasukannya untuk menyerang Ukraina. Putin beralasan bahwa keputusannya melakukan invasi ke Ukraina sebatas-batas ingin melindungi rakyat Rusia. Alasan lain Putin tidak ingin Ukraina bergabung dengan NATO. Alasan lain lagi, Ukraina menurut Putin masih merupakan bagian dari Rusia jika melihat dari sejarahnya saat masih bernama Uni Soviet. Putin adalah seorang presiden yang memang peduh dengan cerita. Banyak yang bilang bahwa watak Putin yang keras dan berani telah dibentuk sejak dirinya masih kecil. Lalu, seperti apa kehidupan masa kecil Putin? Putin lahir pada 7 Oktober 1952 di kota Leningrad yang kini dikenal sebagai nama Santa Petersburg. Kota ini dulunya adalah bekas jajahan Nazi yang merupakan bagian dari Republik Sosialis Foderasi Soviet Rusia. Saat Putin lahir, sedang terjadi peran dingin antara Amerika dan negara komunis. Ibu Putin bernama Maria Selimungbova, Maria dikenal sebagai ibu yang baik dan sangat sayang pada Putin. Konon setiap hari minggu, Maria seringkali memasakkan roti isi daging dan sup kol untuk para keluarga saja. Ayah Putin, bernama Vladimir Spiridinovich Putin, bekerja sebagai relawan armada kapal selam yang mengabdikan diri pada Rusia di Perang Dunia Kedua. Keluarga kecil ini tinggal dalam kesederhanaan di zaman perang. Meski tidak bisa dikatakan miskin, namun Putin dan keluarganya tinggal di sebuah apartemen. Sebuah apartemen yang menjadi cerita masa kecil Putin. Lingkungan apartemen tempat tinggal Putin digambarkan sebagai lingkungan yang kurang penerangan dan dipenuhi sampah. Lingkungan yang kotor membuat tempat tinggal Putin dipenuhi dengan tikus. Tikus-tikus ini pun menjadi buruan Putin dan teman-temannya saat bermain. Mereka suka mengejar dan menangkap tikus. Satu ketiga, Putin mengejar tikus hingga tikus itu terpojok. Namun secara tiba-tiba, tikus itu melompat ke Putin. Sehingga membuatnya kaget dan justru lari ketakutan. Namun dari peristiwa itu, mengejarkan Putin bahwa keberanian adalah sesuatu yang wajib dibiliki oleh seseorang. Selain cerita tentang tikus, apartemen Putin juga dikenal sebagai wilayah yang berakutkan. Karena ditinggali oleh preman. Seperti apa ceritanya? Menurut cerita, kompleks tempat tinggal Putin memang dikenal sebagai tempat tinggalnya para preman. Kompleks ini dikenal sebagai tempat tinggalnya orang-orang yang suka bikin keributan. Kondisi ini membuat Putin akrab dengan hal-hal yang berbau kekerasan. Ia pun kerap bergaul dengan pentolan-pentolan preman meski usianya relatif belum cukup obor. Terbiasa melihat perkelahian. Pembuat Putin tertarik untuk belajar bela diri kesukaannya, yaitu yudho. Keputusan belajar bela diri sempat tidak disetujui oleh ibunya Maria. Ibunya mungkin berpikir, bela diri justru akan membuat Putin gemar untuk berkelahi. Putin kecil dikenal sebagai purit yang lakal. Keras kepala dan suka berkelahi dengan murid lain. Bahkan dengan murid yang lebih tua dan besar dari dirinya. Tidak hanya dengan murid lain, Putin bahkan dikabarkan berkelahi dengan gurunya. Kondisi ini membuat Putin suka mengabaikan pelajaran di sekolah. Kenakalan Putin kecil membuat pihak sekolah memanggil orang tua saja. Sikap perandang Putin ini bertahan hingga dirinya berumur 13 tahun. Setelah umur 13 tahun, Putin kemudian mulai fokus untuk urusan akademik. Salah satu pelajaran yang paling ia sukai adalah pelajaran bahasa Jerman. Pada mata pelajaran ini, Putin selalu mendapat nilai bagus. Setelah umur 13 tahun, Putin kemudian mulai fokus untuk urusan akademik. Salah satu pelajaran yang paling ia sukai adalah pelajaran bahasa Jerman. Pada mata pelajaran ini, Putin selalu mendapat nilai bagus. Perlahan dapat pasti, Putin kecil yang dikenal sebagai anak nakal dan berandalan serta susah diatur, mulai berubah menjadi murid yang suka belajar dan bahkan menjadi bintang kelas. Di kelas enam, Putin kecil bahkan telah bergabung dengan organisasi pelopor pemuda dan terus aktif dalam pendidikan. Putin menyebut, saya mengerti bahwa pintar di jalanan tidak cukup, jadi saya mulai berolahraga. Namun, itu tidak cukup untuk menjaga status saya. Saya harus belajar dengan baik. Pada akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an, Putin belajar di sekolah KGB di Moskow. KGB merupakan badan intelijen utama di Uni Soviet. Putin dikenal sebagai salah satu anggota KGB yang cerdik, pintar, dan berani. Dari sinilah, Putin muda merintis karirnya di dunia intelijen dan belajar tentang politik hingga mengantarkannya menjadi orang nomor satu di Rusia. dielesaikum sesihihi. Terima kasihelah menonton!